Kepastian ketersediaan pangan saat lebaran dan idul fitri nanti diungkapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kalau menghadiri panen raya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan lainnya saat Ramadan hingga lebaran tahun ini dipastikan mencukupi. Pihaknya juga telah mengantisipasi jika ada gejolak harga dan juga peningkatan kebutuhan warga. Pasokan komoditi utama telah disiapkan agar kebutuhan warga tetap bisa terpenuhi. Baik harga maupun ketersediaan dan antisipasi ini kita lakukan terus di daerah dan saya dengan data yang ada, dengan perencanaan yang insya Allah Ramadan kita, 12-11 komoditi pokok kita, kita sudah persiapkan insya Allah aman.